Intro Selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu pendedahan yang luar biasa Tentang rasuah projek RM41 juta Wah, makin hebat sekarang Malaysia dan SPRM ini Banyak sudah tangkapan-tangkapan dan sebagainya dibuat berkaitan dengan rasuah Lalu yang terkini kita dikembarkan, digemparkan dengan kes Rasuah melibatkan, membabitkan dan mengaitkan Kementerian Dalam Negeri Dan juga Hamza Zainuddin Kali ini kita pula digemparkan dengan rasuah projek berjumlah RM41 juta Nak tahu isunya, ikuti terus ulasan ini Dan jangan lupa, bagi anda yang balik pertama bersama dengan saya dalam channel ini Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini Dan share video ini kepada semua orang Saudara-saudara, hari ini penulis blog ditahan Untuk membantu siasatan kes rasuah projek RM41 juta Wow, siapa penulis blog ini dan kenapa beliau ditahan? Ini ulasan tersebut SPRM hari ini menahan Seorang penulis blog Semalam bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan Rasuah dalam satu projek bernilai kira-kira RM41 juta di sebuah Kementerian Wow Kementerian apa nih ya? Sampai ada projek bernilai RM41 juta rasuah Punya banyak nilai Kalau betul ini berlaku Punyalah banyak RM41 juta ini rasuah RM41 juta rasuah Aduh, tak dapat aku fikirkan rasuah begini banyak Kalau duit ini Kalau rasuah RM41 juta ini diberi kepada setiap rakyat Malaysia Satu juta pun tak habis Rakyat Malaysia baru 33 juta kan? Kalau 33 juta setiap orang dibagi satu juta Masih lagi ada berapa juta baginya Tapi inilah rasuah Tak pandai kenyang Tak pandai puas-puas Banyaknya RM41 juta ini Lelaki berumur awal 60-an itu ditahan Selepas hadir Memberi keterangan di ibu pejabat SPRM di sini semalam Dia dipercayai menerima rasuah Dan dia dipercayai menerima rasuah kira-kira RM1.3 juta daripada sebuah syarikat teknologi maklumat IT Sekitar tahun 2020 Menurut sumber SPRM Ia dipercayai sebagai dorongan kepadanya Melobi supaya Syarikat berkenan berjaya dalam perolehan kontrak berkaitan Magistrit Izraza Zul Laika Rohanuddin Mengeluarkan Perintah Rehman selama dua hari terhadap penulis blog berkenan Setelah SPRM membuat permohonan reman di Mahkamah Magistrit Putrajaya hari ini Pengarahkanan siasatan SPRM Datu Sri Hisamuddin Hisham Hasim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu Dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Sedara-sedara sekalian ini satu kejutan paling besar untuk kita rakyat Malaysia Bahwa ini satu kejayaan besar daripada SPRM Apabila telahpun berjaya menahan seorang penulis blog Untuk siasatan kes rasuah projek RM41 juta Punya banyak Harap-haraplah Malaysia ini makin hari makin baik Dalam indeks rasuah dunia Kita berharap penyakit rasuah ini segera dihentikan di Malaysia Sekian dulu ikuti terus ulasan selepas ini Selamat pagi salam sejahtera Pengakuan Dr. Mahathir Mohamad yang ada kali ini Menjadi pertikaian ramai netizen Yang menyedihkan ada netizen yang berani menulis Mereka kata Mahathir ni dah mulanya nyokah Mereka bertanya Mahathir ni dah mula mamaikah Kata mereka Mahathir ni dah terlalu tua ke dalam politik Sehingga mula merepek kata mereka Selepas bertikai habis dengan Anwar Ibrahim Tentang kekayaan yang telah dikatakan oleh Anwar Ibrahim Dan menyaman pula Anwar Ibrahim Hari ini Mahathir tampil pula dengan kenyataan Yang paling mengejutkan kita Itu sebabnya ramai orang kata Mahathir ni dah mula meroyankah Kata mereka dah mula merepek Dah mula terlalu tua ke Dan ada juga yang kata dah terlalu nyanyuk ke Kata mereka Apabila Dr. Mahathir kata Dr. Mahathir yakin kini ahli DAP pun selesa dengan proklamasi Melayu Bayangkan apa yang dikatakan oleh Mahathir ini Dulu dia menghentam berabis DAP Dulu dia benar-benar menggunakan DAP untuk menyerang Pakatan Harapan Dulu Mahathir Muhammad tak suka langsung dengan DAP Tapi kali ini dia mula kata Dia yakin kini ahli DAP pun selesa dengan proklamasi Melayu Kita tak tahulah sejauh mana kebenaran apa yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad ini Adakah ini hanya andaian beliau Atau ada kajian yang lebih terperinci Bagaimana tiba-tiba ahli DAP selesa dengan proklamasi Melayu Kita pun tak tahu Karena sebelum ini kita ada kontrak sosial di Malaysia Yang mana bangsa-bangsa lain Yaitu selain Melayu Sudah mengangkat, menganggap Melayu sebagai bangsa Yang dominan di Malaysia Jadi sejauh mana dan sejak bila pula DAP selesa dengan proklamasi Melayu Perlukah lagi ada proklamasi Melayu Yang diperjuangkan oleh Mahathir ini Seperti yang pernah dikatakan oleh Mahathir Anwar Ibrahim dan juga Zahid Amidi Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Muhammad berkata Tumpuan utamanya dalam proklamasi Melayu buat masa ini adalah Untuk mendapatkan sokongan daripada kaum Melayu untuk proklamasi itu Dia yang baru saja meninggalkan gabungan gerakan tanah air GTA Yang baru ditubuhkan tahun lepas berkata Tidak timbul isu bahawa dia berhasrat untuk mengenepikan Mana-mana parti politik Melayu Sedia ada Sama ada saya akan bergiat di atas landasan politik selepas ini Bukan sesuatu yang perlu saya fikir ketika ini Kata Mahathir lagi Yang penting ialah mendapat sokongan orang Melayu untuk proklamasi ini Kata beliau Semalam ada satu komen dalam ruangan komen yang seterima Mereka kata Sempatkah Mahathir Muhammad melihat proklamasi Melayu yang beliau perjuangkan ini Kata beliau Karena dia juga menulis Mahathir Muhammad sudah terlalu tua Dan umurnya sudah lanjut Mereka kata Tak tahulah bila Mahathir akan meninggal dunia Sempatkah Mahathir berjuang habis-habisan untuk proklamasi ini Kata mereka Dan mereka mempersoalkan Kalau Tun Mahathir Muhammad meninggal dunia hari ini Kata mereka Mereka bertanya Siapa yang akan meneruskan proklamasi Melayu ini Ada lagi yang akan berjuang Atau adakah ianya akan mati Begitu sahaja Mati ikut meninggalnya Mahathir Muhammad Karena kita lihat yang bermati-matian Berjuang untuk proklamasi ini Tidak lain tidak bukan hanya seorang Yaitu Mahathir Muhammad Yang telah pun tua dan lanjut usia Yang lain ikut saja tanda tangan Siapa yang akan menggantikan Mahathir selepas ketiadaan beliau Adakah Faizal Azumu Adakah Hadi Awang Kalau Hadi Awang saya rasa Sama juga ceritanya Lebih baik Hadi Awang hanya berjuang Yang berlandaskan Mohakan nasional ataupun dalam parti PAS itu sendiri Memandangkan Tidak kelebihan beliau untuk memperjuangkan proklamasi Melayu ini Hanya Tun Mahathir Khayyai yang mempunyai kelebihan Kerana Beliau punya parti tidak mempunyai satu pun ahli parlimen Dan beliau tidak punya suara di parlimen Parti beliau juga tidak dilihat lagi Tidak lagi diambil berat Tidak lagi mendapat Dilayan Tidak lagi dilayan oleh rakyat Sudah ditolak oleh rakyat Itu sebabnya Mahathir Muhammad berusaha mati-matian dalam proklamasi Melayu Karena di situ saja wadah yang dia ada Berbanding dengan Hadi Awang, Faizal Azumu dan Sanusi Mereka masih mempunyai parti yang aktif Aktif di Parlimen dan juga di Malaysia Jadi itulah persoalan besar Kalau Mahathir Muhammad meninggal dunia hari ini Siapa yang akan meneruskan proklamasi Melayu ini sebagai pemimpin? Adakah Faizal Azumu akan meneruskan? Ataupun adakah Hadi Awang yang akan teruskan? Atau Sanusi Maknun yang akan teruskan? Karena saya pikir kalau nama-nama ini yang teruskan Tidak ada bezanya mereka berjuang di parti mereka sendiri Jadi kata Mahathir, jadi tidak timbul Saya mengenepikan mana-mana parti politik kata beliau lagi Dia berpendapat sekiranya dia bergerak di atas landasan parti politik Akan terdapat kaum Melayu daripada parti politik yang lain Tidak begitu selesa untuk menyokong proklamasi tersebut Kata beliau Proklamasi ini bertujuan menyatu orang Melayu melangkaui garis politik Ini bermakna orang Melayu yang juga ahli UMNO, PKR dan amanah Serta juga segelintir yang ada di dalam DAP Jika berkongsi kesedaran yang timbul oleh proklamasi ini Akan turut menandatanganinya kata Mahathir lagi Saya rasa inilah yang netizen dan penganalisis politik-pengkritik-politik Katakan Mahathir dah mulanya nyok Kerana mereka kata Tidak mungkin ahli daripada PKR, amanah dan DAP Akan menandatangani proklamasi tersebut Kerana mereka tahu Perjuangan proklamasi Melayu yang diperjuangkan Mahathir ini Kalaupun memperjuangkan orang Melayu Tetapi ianya lebih digunakan oleh Mahathir Untuk wadah perjuangan beliau semata-mata Bukan kerana hanya sekadar perjuangan Melayu Tetapi Mahathir sudah tidak ada lagi kapal Tidak ada lagi tempat beliau untuk Iyalah kapal beliau untuk berjuang dalam politik Hanya satu yang dia boleh buat Proklamasi Melayu Jadi hampir mustahillah Hampir mustahil PKR, amanah dan ahli DAP Akan menandatangani proklamasi itu Apabila orang Melayu dapat bersatu dan bersetuju Dengan kesedaran yang timbul oleh proklamasi ini Kata Mahathir Maka ia akan menjadi tanggungjawab setiap parti Yang berlandas perjuangan Melayu Bekas ahli parlimen Langkawi itu Turut menjemput orang ramai untuk menyokong Dan menandatangani proklamasi tersebut Melalui pautan yang mengandungi 12 perkara Yang melibatkan pembelaan kaum Melayu Kata beliau lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen dan sila tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax